Sebagai upaya untuk mengembangkan potensi desa dan juga mengedukasi anak-anak, KKN UNES adakan Expo Giat 3. Kegiatan ini diisi dengan pameran UMKM, workshop, bazar buku, permainan tradisional, dan juga pentas seni. Seperti apa kemeriahannya dan berikut liputannya untuk Anda. KKN UNES adakan Expo KKN Giat 3 yang berlangsung di Desa Kembangsari Kandangan Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan Expo ini menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik dan edukatif. Yaitu dengan gelar UMKM lokal, yaitu produk kopi yang menjadi salah satu produk unggulan Desa Kembangsari. Selain pameran produk UMKM, gelar Expo ini juga melibatkan anak-anak untuk dikenalkan dan juga diedukasi dengan workshop play di mana anak-anak Desa Kembangsari diajarkan membuat berbagai bentuk menggunakan tepung dan pewarna. Tak hanya itu, anak-anak ini juga disediakan berbagai buku menarik yang bisa dipaca sesuai dengan minatnya masing-masing. Dalam kegiatan Expo KKN UNES juga diperkenalkan dan diajarkan berbagai permainan tradisional yaitu egrang bambu, egrang batok dan juga dam-daman atau catur Jawa. Sofyan Al-Aziz selaku penanggung jawab kegiatan Expo KKN UNES mengatakan Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengembangkan potensi desa dan perharap. Kegiatan ini bisa mengedukasi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa agar bisa teredukasi dengan buku, serta melestarikan permainan tradisional di mana era sekarang banyak sekali permainan yang menggunakan gadget. Anak-anak sebagai penerus bangsa agar lebih bisa teredukasi terutama dengan buku-buku yang kami gelar di sana dan dolanan-dolanan yang kita kenalkan. Karena di masa era sekarang ini kan sudah banyak sekali permainan menggunakan gadget. Nah kami ingin mengenalkan kembali terkait permainan yang dahulu dimainkan oleh leluhur-leluhur dan nenek moyang mereka. Leluhurnya ada egrang, ada egrang batok, ada egrang dari bambu, kemudian ada plastisin clay yang kayak gerabah begitu. Kemudian ada juga dam-daman, dam-daman atau catur Jawa begitu. Dalam ekspo Giat 3 ini, anak-anak juga diberi ruang untuk menampilkan bakat dan minat mereka di bidang seni tari tradisional.